Al-Fatihah Masya Allah Masya Allah Masya Allah Menyamakan yang di belakang Masya Allah Masya Allah Ini tema apa ya jangan memancing intinya ini baju yang anda pakai ini serial office nya sama se Masya Allah nyala hantam disitu nyala banget ya sama yang belakang makanya ini jadi teman teman Tentunya kita akan mulai lagi kajian Bersama Ustaz Ahmad Bazar Dengan buku yang lagi kita ulas Berarti udah masuk bab berapa nih Dari kemarin-kemarin ya Ini para pemuda yang udah menonton Sekarang masuk di bab 11 ya Bab 11 itu adalah Perhatikan Sibukan dirimu Ini terutama buat anak-anak muda Insya Allah nanti Jika masih ada waktu kita akan lanjut lagi Ke berikutnya berarti disolatlah berjamaah Nah bab 12 nya Buku ini Ini dari muslimpositif.com Yang tentunya ini adalah isinya sebuah nasihat Dari Profesor Dr. Sheikh Abdul Razak Bin Abdul Muhsin Al-Badar Hafizullah Ta'ala Nah jadi teman-teman juga bisa mendapatkan buku ini Sembari menyimak kajian Ustaz Ahmad Bazar Nah bagaimana cara mendapatkannya nanti di akhir Kajian pada malam hari ini Akan ada sesi tanya jawab Dan juga ada pertanyaan yang Yang nantinya akan berujung hadiah Teman-teman jika menyimak Isi dari kajian kita pada malam hari ini Nah paketan hadiahnya Ini adalah buku yang bisa teman-teman ambil Dan teman-teman bawa Ya Kalau gitu gak cuma buku ini Tapi ada juga sponsor-sponsor Yang turut berpartisipasi Yang sangat setia juga Ada ya Yang baru juga Ada lah nih ya Baru Masker ya tentunya ya Kemarin juga baru ada ya Dari dokter Dari dokter Mahesa Bonang Yang pasti hadiahnya ada Deona Sama C Sama masker juga Masker medis Yang teman-teman juga Poster ayo Oh iya poster Poster kayu juga nih Masya Allah Tuh Ini pajangan nomor faedah nih ya Nah dan lain sebagainya Dan teman-teman juga gak lupa nih Bisa juga Memberikan donasinya Donasi terbaik Dalam acara ini Tentunya di Jakarta mengaji Langsung saja hubungin admin Ya DM bisa Dan lain sebagainya Toi kalau gitu kita akan mulai Ustaz Ahmad Bazar Silahkan Kalau gitu Kita mulai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Inna alhamdulillahi na'maduhu Wa nasta'inuhu Wa nasta'ughhiruh Wa natubu ilayhi Wa na'udhu billahi Min syururi anfusina Wa min siy'ati a'malina Man yahdihi allahu Fala muzillalah Wa man yudlil Fala hadiyalah Ashadu an la ilaha Ilallah Wahidahu la sharika Wa ashadu anna Muhammadan Abduhu wa rasuluh Salawatullahi Wasalamuhu Alayhi Nabiina Wa habibina Muhammad Sallallahu Alayhi Wa alayhi Wa sahbihi Wasallam Kala Allah Ta'ala Fikitabihil Karim Ya ayuhal ladhina Amanut Taqullah Haqqa tuqatih Wa la tamutunna Illa wa antum Muslimun Amma ba'id Ikhwatan limaan Rahimani Warahimakumullah Saudara-saudariku sekalian Yang mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla Berikan keberkahan Dalam kehidupannya Alhamdulillah Kita bersyukur Kepada Allah Rabbul Izzati Wal Jalala Rabbul Alamin Yang telah memberikan Berbagai macam Ni'mat karunia Kepada diri kita Sehingga pada Malam hari yang berbahagia ini Allah Azza wa Jalla Mesti mengumpulkan kita Via online Via live Instagram ini Mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla Kumpulkan kita Pada via online Dan juga Kumpulkan hati kita Agar kita Bersatu di atas Tauhid Bersatu di atas Sunnah Nabi SAW Dan mudah-mudahan Juga Allah bisa Kumpulkan kita Nanti di surga Firdaus Tanpa hisab Dan tanpa azab Allah Amin Rabbul Alamin Dan mudah-mudahan Menontonnya kita Pada online Kajian online ini Mudah-mudahan Juga bisa Mendapatkan pahala Yang mudah-mudahan Sama ketika Kajian offline Karena Kedar Allah Ada pandemi Ada wabah Ada udhur syari'i Yang Menjadikan Kajian offline Mungkin masih Banyak yang libur Kecuali hanya sedikit Saja yang baru mulai Mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla Berikan keikhlasan Ketika kita Menuntut ilmu Pada online ini InsyaAllah Allah ma'amin Salat dan salam Semoga tercurah Pada Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Nabi akhir zaman Nabi yang telah Membawa kita Dari zaman kejahilihan Dari zaman kebodohan Dari zaman keterasingan Akan ilmu Menuju zaman Yang terang menerangkan Ilmu syari'i Itu zaman As-sunnah Ikhwani wa khatifiddin Rahimani wa rahimakamullah Menajutkan Mabahat kita Tentang kitab Min wasayah salaf Lishabab Di antara Wasiyat-wasiyat Para ulama salaf Kepada para pemuda Wasiyat nasihat Atau wasiyat-wasiyat Para ulama salaf Kepada para Pemuda Hari ini InsyaAllah Kita akan bahas 11 dan 12 InsyaAllah Wasiyat ke-11 dan 12 Wasiyat yang ke-11 Wasiyat yang ke-11 Wasiyat-wasiyat 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 Wa min jumlahi wasayah Salaf rahimahullah Dan di antara Wasiyat para ulama salaf Lishabab Kepada para pemuda Maja'a'an Abil Malih Apa yang datang dari Abil Malih Berkata kepada kami Maimun bin Mihran Maimun bin Mihran Wa nahnu hawlahu Dan kami di sekelilingnya Kami di sekitarnya Apa kata beliau Ya ma'asyarah syabab Wahai para pemuda Kuwatukum ija'aluha fi syababikum Letakkan kekuatan kalian Pada masa muda kalian Letakkan kekuatan kalian Pada masa muda Kalian Masya Allah Bagus banget Mantep ya Mantep banget Serta kata para ulama salaf Beda sama kita Beda jauh Mereka kata-kata sedikit Masya Allah Tapi maknanya luar biasa Padat dan luar biasa Kita kata-katanya Banyak Maknanya dikit Kadang-kadang kagak ada Itu Anak banget tuh Lagi-lagi enak sindir tuh Manta bisa ngaku gitu Sindirannya mantep banget Ini hebat ya para ulama salaf Subhanallah Maknanya Sebagian ulama sampai mengatakan Inna zikra Iza kharaja minal Iza kharaja minal qalbi Wa qa'ala lqalbi Sesungguhnya peringatan Nasihat Peringatan Apabila keluarnya dari hati Masuknya ke hati juga Insya Allah Wa inna zikra Iza kharaja minal lisani Lam yata jawaz ilal adhan Dan peringatan itu Kalau cuma keluar dari lisan saja Tidak dengan hati Maka biasanya hanya lewat di telinga saja Oh Gila Ini bedanya Nasihat-nasihat para ulama salaf Terdahulu ketika mereka Ber Apa Menuntut ilmu Berda'wah di jalan Allah Untuk benar-benar kejayaan Islam ini Untuk menaikkan kalimat Allah Supaya kalimat Allah ini tinggi Ikhlas Berbeda dengan kita Terkadang ada tendensi duniawi Dan lain sebagainya Ria, sum'ah, ujub Dan lain sebagainya Alhamdulillah Beliau berkata Sulaiman bin Mihran berkata Kepada para pemuda Ya ma'asyarah syabab Wahai para pemuda Kuwatukum ija'aluha fi syababikum Wahai para pemuda Jadikanlah kekuatan kalian itu Pada masa muda kalian Wa nasyatukum fi ta'atillah Dan Giatnya kalian Kesungguhan kalian itu Ketaatan kepada Allah Azzawajillah Ketika masa muda itu Dan juga Para orang-orang tua sekalian Hatta mata Sampai kapan Ini maksudnya Sampai kapan kalian terlena Akan dunia Sampai kapan kalian tertipu Akan Dunia yang fana Atau hawa nafsu yang buruk Syahwat yang buruk Sebagai intang masalah tersebut Maka beliau Mewasiatkan kepada para pemuda Yang pertama ini Untuk memanfaatkan Kekuatan Kesungguhan Semangat Ketika masa muda itu Ikhwan Dan juga beliau Mewasiatkan juga Kepada orang tua Sampai kapan Maksudnya kalian menunggu Dan tidak Menghidupkan Ketaatan kepada Allah Ketika kalian hidup Di atas muka bumi ini Subhanallah Sebagaimana Sudah kita bahas kemarin Ketika masa muda itu Sibukkan diri dengan ilmu Sibukkan diri dengan menuntut ilmu Sibukkan diri dengan beramal salih Sibukkan diri untuk mencari nafkah Dengan tangan kita sendiri Cari nafkah yang halal Jelas Subhanallah Kemudian sibukkan diri Dalam da'wah di jalan Allah Apa yang kita bisa Sumbangsikan kepada Kau muslimin Kepada manusia Kita berikan Karena manusia terbaik Adalah yang memberikan manfaat Kepada manusia yang Lain Sibukkan diri dengan hal-hal Yang memang positif Bermanfaat Baik itu masalah duniawi Terutama masalah ukrawi Karena itu Subhanallah Al-Imamah Syafi'i Rahimahullah Mengatakan Ya akhi Lantanalu l'ilma Illa bisittatin Wahai saudaraku Engkau gak akan pernah Mendapatkan ilmu Kecuali dengan Enam hal Catat baik-baik Enam hal ini Masya Allah Saumbika Antafsiliha Bibayan Aku akan menjelaskannya Secara terperinci Kepada kalian Apa saja itu Yang pertama Daka'un Kecerdasan Oke Harus apa Harus dipakai Otak Dipakai akalnya Untuk apa Untuk berfikir Untuk menghafal Kan gitu Untuk menolak hadith Untuk menolak Hayat Al-Quran Dan lain sebagainya Untuk membaca kita Para ulama Dia belajar Dia pakai akal Dan memang Memang Allah Berikan Mauhibah ilahi Pemberian Allah Tersendiri Bagi orang-orang Memang akalnya Bisa dikatakan Lebih cerdas Kan gitu Tapi bukan berarti Harus semuanya jenius Seperti Imam Syafi'i Enggak Karena Imam Syafi'i ini Luar biasa Subhanallah Baca Kitab ini Yang satu ditutup beliau Satu tutup nih Baca Hafal Ini tutup Baca Hafal Langsung hafal Seketika Makanya ketika dibuka Dua-duanya Suka Bercampur Antara sini Tutup dulu satu Baca ke sini Sekali baca Hafal Tutup Baca sini Hafal Kita baca Ulang Ulang Gue apal Apal Subhanallah Kan gitu ya Kok langsung Nengok ke Bukan Anak 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 Satu-dua hadis Itu-itu Kecerdasan Akal Berikan Berbeda-beda Memang Betul Tapi Ketika orang Rajin Pasti akan Berbeda Dapatkan Insyaallah Apalagi Ketika rajin Ditambah Kemudian Allah berikan Akal yang Cerdas Yang kedua Hirsun Semangat Harus ada Semangat Subhanallah Para ulama Mengatakan Al-ilmu Wal-amal Tau aman Ilmu Dan amal Itu Seperti Dua Bayi Kembar Ibu Dari Bayi Kembar Itu Semangat Yang Membarah Semangat Yang Kuat Harus ada Semangat Ketika Dia Untuk Ilmu Yang ketiga Wajtihadun Sungguh Sungguh Ada Semangat 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 Tapi Tidak Kesungguh Ketemu Sungguh Sungguh Wajtihadun Yang keempat Bulgatun Ada Bekal Apa maksudnya Bekal Bekal Pegangan Ketika Orang Ingin Menuntut ilmu Beli kitab Beli buku Ketika Dia ingin Menuntut ilmu Datang ke kajian Harus beli Bensin Harus Ngeluarin Ongkos Untuk Kesana Harus ada Bekal Para ulama Terdahulu Ketika mereka mencari hadis itu Sampai mengelilingi dunia ini Imam Ahmad bin Hanbal disebutkan Dua kali mengelilingi dunia ini Untuk mencari hadis Sampai mengumpulkan kitab Al-Musnad itu Mengelilingi dunia Banyak mencari hadis Luar biasa Ada bekal Kita beli buku 100 ribu aja Istiqhara Tiga kali Gimana Subhanallah Gelit Kalau masalah dunia Waduh Jor-joran Banyak buku-buku kita Endorse Dibaca Endorse Ada bekal Yang kemah Lima penting Irshadu ustazin Sohbatu ustazin Ada bimbingan dari guru Lima penting Sembarangan Gak bisa orang baca Al-Quran sendiri Baca hadis sendiri Dia tafsirkan sendiri dengan kepalanya Insya Allah Sesat ini Yang ada tafsirannya Insya Allah Menyimpang ini Hati-hati Gak boleh Gak ada satu Menyimpang dari zaman dulu Hatta Rasul Sallallahu alaihi wa sallam Diajarkan oleh Allah Malari perantara Malika Jibril Sahabat belajar oleh Rasul Tabi'in Belajar oleh sahabat Terus Ada bimbingan dari guru Makanya para ulama Katakan Disini kita bahas Tentang masalah itu kan Di antara nikmat Yang Allah Berikan luar biasa Besarnya Setelah nikmat Islam Maka pemuda tersebut Allah berikan Bimbingan guru Yang akidahnya benar Mana hajjah benar Pemahaman yang benar Itu kenikmatan besar Ada bimbingan dari guru Gak sembarangan Yang kan Nam Tulu zamanin Waktunya panjang Sabar Nabi santum malam Baca orang sohibu khori Pagi jadi ulama Yang gak bisa Insya Allah Kan gitu Gimana cerita Nama hal Daka'un Cerdasan Hirusun Semangat Wajtihadun Kesungguh-sungguhan Bulgatun Ada bekal Suhbatu ustazin Aw irshadu ustazin Ada bimbingan dari guru Yang benar Tulu zamanin Waktunya panjang Sabar Jadi bukan dari kita Dengan itu ilmu Kan gitu Subhanallah Kalau kita baca Bagaimana para ulama terdahulu Dan ada pembahasan khusus Masalah ini Bagaimana Rehlah Safar Perjalanan para ulama Dalam menuntut ilmu Luar biasa Atau semangat mereka Kesungguhan mereka Dalam menuntut ilmu syari Gak ada apa-apanya kita Contoh satu Al-Imam Baqi bin Makhlat Al-Asbani Dimana Asbani Asbani ya Asbani ya berarti Albani Albani ya Eropa Eropa Spanyol Spanyol kan Asbani ya Benar Andalus Oh iya Keteket sana Spanyol Al-Imam Baqi bin Makhlat Al-Asbani Belajar sama Imam Ahmad Bin Hanbal Imam Ahmad Tinggal dimana Aduh lupa lagi Di Iraq Oh iya Iraq Untuk melihat sekarang Google Map Coba tes Dari Spanyol Ke Iraq Berapa tuh Kilometernya Berapa jaraknya Gak usah dicek aja Udah kebayang Gak usah dicek aja Udah kebayang Eropa Ke Asia Jauh loh itu loh Tapi Imam Baqi bin Makhlat Saking kepengennya belajar Sama Imam Ahmad Qadarallah Allah takdirkan Bekalnya Gak ada Tapi semangatnya kurang Apa yang dia lakukan Dia jalan Dari Spanyol Sampai Iraq Yang bener Jalan kaki Jalan kaki Dan ketika jalan kaki Tersebut disebutkan Beliau suka Ngambil Makanan-makanan sisa Yang dibuang oleh orang Dan sebagainya Kita nuntut ilmu Sampai begitu kira-kira Udah ada Gadget aja Malas Masih malas Nonton 2 jam Lama banget 5 menit Gak ada nih 5 menit Yang 1 menit Gak ada nih Bener Betul ya Bener Jalan Dari Spanyol Ke Iraq Jalan kaki Nah ini coba kita cek nih Ditampilkan layar gadget Temen-temen Langsung ditampilin Coba kita cek nih Emang Sesuai dengan Namanya banget Akmin 5100 km 5117 km 5117 km Ada lari 10k 5k itu Kadang males Dan lapar loh Oh iya Kadang kan punya bekal tadi kan Tapi belajar semua Semangat Kadang-kadang tadi Ketika ada orang buang Beliau ambil makan Beliau ambil makan Hanya untuk ketemu satu guru Imam Ahmad Imam Ahmad Di Iraq Kadar Allah Sampai Iraq Imam Ahmad Sedang di boycott Ya terus Kena Khalifahnya pada saat itu kan Berpemahaman Mu'tazilah Mu'tazilah Al-Quran adalah makhluk Imam Ahmad Membantah luar biasa Sampai di penjara Dan lain sebagainan Gak boleh ngajar Imam Ahmad Sampai Iraq Gak boleh ngajar Imam Ahmad Bayangkan Kan udah jauh-jauh Jauh-jauh nih Jauh nih 5 ribu Bayangkan subhanallah Dia tanya-tanya ke masjid Ke majlis Yahya Bin Ma'in Dan lain sebagainya Maka dikasih tahu Oleh orang rumahnya Disini dan sebagainya Maka membaki bin Makhlat Seperti seorang pengemis Pake inian gitu Pake tongkat Datang ke Laih Muhammad Ketuk Seperti seorang pengemis Oh nyampe rumahnya beliau Nyampe rumahnya Tapi gak boleh ngajar Di rumah kan Di boycott Gak boleh kemana-mana Sampai di penjara Kan gitu Tentang masalah itu Kemudian apa Mengetuk Maka ketika Sampai disini Mahmad dibuka Siapa engkau Aku Bakih Bin Makhlat Aku datang dari Jawa Imam Dari mana Dari Afrika Dari apa disebut Ketika Muhammad Lebih jauh lagi Aku dari Asbani Masya Allah Ketika Muhammad Aku datang ke sini Untuk menuntut ilmu Dengan diri Ketika Muhammad Aku sedang mendapatkan fitnah Aku gak boleh ngajar Pada saat ini Maka tapi Aku ingin memberikan Reward lah Bahasa kita sekarang Jateng jauh Luar biasa Pasti kan dihargai Luar biasa Diapresiasi Kalau seorang tamu Yang luar biasa Setiap hari Datanglah ke rumahku Aku akan berikan hadis Satu dua hadis Kepada dirimu Makin membaki Bin Makhlat Setiap hari datang Seperti seorang pengemis Mengetuk Assalamualaikum Biar dapat banyak hadis Assalamualaikum Berikan aku Apa yang aku minta Dikasih dua hadis Tiga hadis Terkadang Aku dikasih lima hadis Aku hafalin Setiap hari datang Bayangin Setiap hari datang Kebayang dong Berarti tidurnya dimana Allah Akbar bayangin Subhanallah Sampai Imam Ahmad Kemudian di penjara Dan sebagainya Lama lagi di penjara Dikeluarkan Sampai terakhir Imam Baki ini jadi Ulama besar Masya Allah kan Sampai Imam Ahmad Benar-benar diwagungkan Ketika Imam Ahmad Pengajar lagi Yang naik Khalifahnya Ahlu Sunnah Imam Baki benar-benar Ya wahai Baki Dekat diri ke sini Masya Allah Karena benar-benar Hal yang didapatkan Itu sesuai dengan Kesulitan yang diterima Datang dari Spanyol Jalan bayangkan Dalam keadaan perut lapar Makan kadang-kadang Yang ada di jalan Gak sembarangan itu Gak semua orang bisa Seperti itu Subhanallah Dan lain sebagainya Maka Para ulama hadis Sampai mengatakan Man tala bal hadis Fakat aflas Barang siapa yang cari Ilmu hadis ini Dia biasanya akan Bangkrut Hmm Laterlak Bangkrut Bangkrut Laterlak Makanya banyak Ulama-ulama yang ketika Dapat warisan banyak Dari orang tuanya Beliau Mereka benar-benar Apa Cari untuk ilmu hadis Ngeliling dunia Tapi setelah itu Allah berikan ilmu Luar biasa kepada mereka Itu gak setimpal Gak setimpal Gak ada apa-apa Dunia dibandingkan Ilmu yang bermanfaat Luar biasa kepada mereka Masya Allah Dan itu Para pemuda Jangan pernah malas Baru Agak jauh dikit Dari Jakarta Timur Jakarta Selatan Jauh Ujian Ujian Kan gitu ya Apalagi Panas Motornya gak ada Semua udah ada Macem-macem lah Tinggal buka Youtube Untuk Baru Baru Semenit Baru Semenit Nguap lagi Nguap lagi Nguap lagi Nguap lagi Kan berbeda Masa tua Ketika melakukan Ketaatan Tubuh sudah lemah Mungkin ketika tua Ketika ingin bangun malam Sulit Yang lain sebagainya Subhanallah Maka ketika masa muda Benar-benar Kita pergunakan Untuk ilmu yang bermanfaat Cari ilmu Benar-benar Beramal Salih Ketaatan kepada Allah Kemudian cari Nafkah sendiri Dengan tangan sendiri Jangan pernah berpangku tangan Kepada orang lain Jangan pernah meminta-minta Kemudian membantu Da'wah di jalan Allah Azza wa Jalla Dekatkan diri Kepada Allah Azza wa Jalla Cari teman-teman yang baik Maka insya Allah Masa muda kita Akan terisi Dengan sesuatu yang baik Insya Allah Dan para orang tua Jangan kecil hati Subhanallah Jangan kecil hati Karena Nggak ada kata telat Untuk kembali kepada Allah Kan kita Nggak ada kata terlambat Untuk kembali kepada Rabbul Alamin Ketika mungkin Masa muda dulu Jauh dari Allah Azza wa Jalla Maka ketika Masa tuanya Dia jadikan Masa tua ini Menjadi penutup Yang indah Dalam kehidupannya Innamal amadu bil khawatim Sesungguhnya amal itu Tergantung akhirnya Tergantung endingnya Kan gitu Tapi diharapkan Ketika orang Masa muda Terus memperbagus Kualitas ilmunya Ketaatannya Kepada Allah Amal salih Maka insya Allah Mudah-mudahan Allah berikan kemudahan Untuk endingnya pun bagus Kan gitu Jangan cari Gambling Masih memudah Ntar hajir Campang Insya Allah Selesai Kan gitu Berapa banyak Ternyata orang-orang Yang Allah Azza wa Jalla Sebutkan dalam Al-Quran kan Ingin kembali Ingin kembali ke dunia Yang kita sebutkan kemarin Ingin beramal salih Dan lain sebagainya Karena ketika Di dunia Dia habiskan umurnya Dengan hal-hal yang sia-sia Nah Al-Quran Atau bahkan Mengandung usur dosa Maka Manfaatkan masa Muda kita Dengan sesuatu Yang memang Bermanfaat Insya Allah Ya Nah Ada Cerita lain nih Masya Allah Siapa ini Dari dua orang Pemuda 15-16 tahun Ini Teman Adik Atau Ini Sama-sama Orang ansar Oh Kerabat lah ya Mereka berdua Iya Saudara semuslim Ah Masya Allah Yang bernama Yang pertama Muawiz bin Afro Namanya siapa? Muawiz bin Afro Ya ada baru denger kayaknya nih Muawiz bin Afro Yang kedua Namanya Muad bin Amar bin Jamuh Umir mirim Namanya tuh Kan ada Mu nya juga Oh iya betul-betul Bener dong Betul-betul Mu ini depannya Betul Muawiz bin Afro Dan juga Muad bin Amar Bin Jamuh Ini bisa jadi soal nih Pas ini Anak tau banget nih Di orang ini Catat teman-teman Ini umurnya 15-16 tahun Masya umur 15-16 tahun Gitu lah Ngapain dong Pake ditanya rental PS Anak pribadi Maksudnya Ya jujur boleh dong Rental PS Ambil ibronnya aja Masya Allah Dari kira main gundu Masya Allah Masya Allah Dalam perang badar Perang pertama Kau muslimin Rasulullah SAW Kan pada hakikatnya itu Nggak niat untuk perang Kan gitu Pada hakikatnya Rasulullah SAW Keluar dari Madinah Untuk menghalau Kafilah dagang Abu Sufyan Yang datang dari Syam Tapi lewatnya kan Dekat Madinah Gak ada niat Tapi Allah Azawajil Takdirkan Terjadi peperangan pertama Dalam kau muslimin Oh Angkanya perang itu Luar biasa Rasulullah SAW Mengangkat tangannya Ke atas langit Doa ya Allah Kalau aku hancurkan Pasukan ini Habis Islam Kan gitu Kalau kau hancurkan Kalau kau nggak menangkan Pasukan ini Mungkin kau nggak disembah Di atas muka bumi ini lagi Perang pertama Dan nggak siap Bisa dikatakan Beda sama Orang-orang kafir Quraish Yang memang keluar Karena mereka dengar Bahwa Akan di Hadang Kali Filah Dan lain sebagainya Bahkan mereka dengar Akan diperangi Dan lain sebagainya Mereka sudah persenjataan lengkap Bahkan subhanallah Jago-jagoan Kafir Quraish Yang pada saat itu Turun semua Pada saat di Perang Badar Dan jumlahnya Nggak sebanding Berapa? Lupa lagi 300 Eh 300 siapa nih? Iya bener 300 berapa? 300 Bantuin doang Lu Pan nonton doang Lu Kajian lu Main handphone Nih dari tadi Lama-lama tentang masalah 300 Intinya tidak sampai 320 Ada yang mengatakan 313 317 319 Intinya nggak sampai 320 lah Kafir Quraish berapa? Aduh Elektabilitas saya Hancur terus disini Seribu Seribu Berarti Hampir 3 kelipat Betul ya? Oh iya Iya dong Iya bener Persenjataan kalah Kan gitu ya Jumlah kalah Kan gitu ya? Iya Tapi punya iman Oh jih Punya ilmu Dan amal Punya Ketergantungannya Kepada Allah Allah s.a.w. Doa luar biasa Subhanallah Kan gitu Ada cerita yang luar biasa Dari dua pemuda ini Oh balik lagi Balik lagi tadi Masya Allah Ketika Abdurrahman ibn Auf Sudah siap perang Ini ceritain oleh Cucunya Abdurrahman ibn Auf Saleh bin Ibrahim Bin Abdurrahman ibn Auf Dalam sayi Bukhari Sebut kan Abdurrahman ibn Auf Sudah siap untuk perang Di kanan kiriku Aku melihat Dua orang pemuda Yang pada saat itu Hati-hatiku bergumam Ini gak ada orang lain Yang lebih tangguh Iya bener Masih kecil 15-16 tahun dong Fitrah manusia Manusiawi dong 15-16 Iya sih Fitrahnya Lu bisa apa Gitu kan Fitrah Abdurrahman ibn Ngatakan Fitrah Apa gak ada yang lebih Tangguh dari mereka Berdua samping kanan Kiriku maksudnya nih Kan gitu ya Ternyata tiba-tiba Salah satu dari mereka Menyolek Ada yang ngatakan Pak Manggir Ya Amni Wahai Paman Mana yang namanya Abu Jahal Karena ini orang ansar Kan dia gak tau kan Oh iya Mana yang namanya Abu Jahal Ada apa engkau Kata Abdurrahman Aku mendengar Bahwa dirinya Sering menghina Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam Dan menyiksa Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam Di Mekah Wajib Apa benar Betul Tapi aku belum melihat Kata Abdurrahman Kalau engkau ketemu Mau apa engkau Kata Abdurrahman Kalau aku bertemu Dengan dirinya Tidaklah aku berpisah Dengan dirinya Kecuali pedangku Sudah sampai ke dirinya Atau aku mati syahid Masya Allah Maka aku takjub Kata Abdurrahman Setelah dia kecilin Tadi kan Ketika anak muda Ini ngomong seperti itu Aku takjub Dengan keberaniannya Kau gigihannya Yang satu lagi Tidak janji 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 Wahai Paman Yang mana Abu Jahal Oh nanya yang sama Sama Karena terkenal Abu Jahal ini Orang yang paling meniksa Nabi SAW Di Mekah Luar biasa kan gitu Fir'aunnya abad ini Aslinya Panggilannya Namanya bukan Abu Jahal Nama aslinya Sama panggilannya Apa Nama aslinya Amr ibn Hisham Bapak yang hakim Yang bijaksana Itu Abu Jahal aslinya Kok namanya bagus sebelumnya Itu dipanggil oleh orang-orang Quraish Karena mereka ketika ada perselisihan Datang ke Abu Hakam Yang dituakan Yang pemimpinnya Mekah Kan gitu Luar biasa kan gitu Wise man Tapi Rasulullah SAW Suruh panggil apa Abu Jahal Bapak ini orang bodoh Oh iya Jahal Karena jahilnya Dia tahu Islam yang benar Tapi gak mau Beriman kan gitu Diantaranya Abu Jahal ini Diantaranya Namanya Abu Hakam Tadi Rasulullah SAW Mana Abu Jahal Wahai Ami Kata yang sebelah kiri Kata yang sebelah Kata yang sebelah Antara Mu'awid bin Afra' Dan Mu'ad ibn Amr ibn Jamu Mesti ingat ya Iya Udah Aku belum lihat Kata Abdul Rahman ibn Auf Memang kalau engkau ketemu Engkau mau apa Persis seperti apa Dikatakan sebelahnya Tidaklah berpisah Antara diriku Dengan dirinya Kecuali pedangku Mengenainya Atau aku mati syahid Kata dirinya Tiba-tiba aku melihat Abu Jahal Berjalan di antara Orang-orang pada Di depan diriku Dan di sekurumunnya Banyak orang Yang jagain kan Sembarangan Pasti dong Kan gitu ya Bahkan dalam riwayat Disebutkan Allah Al-Baitu Sahih atau tidak Abu Jahal ini Di atas kuda Semua dari ujung kepala Sampai kakinya itu Semuanya baju besi Kecuali matanya Mungkin ketika buka Baru ngeh kita Abu Jahal nih Jadi saking takutnya mati Orang-orang kafir Semua dari Ujung kepala Sampai kakinya Semuanya baju besi Di atas kuda Dan Nanti dulu Di atas kuda nih Ring pertama Ring kedua Ring ketiga Sampai 10 ring Yang jagain Oh backingannya banyak Benar Udah pake begituan Jadi dari saat diriwayat Mengatakan Sampai 10 ring gitu Intinya banyak loh Orang yang rumun Beliau Karena Gak sembarangan Kalau Abu Jahal mati Ini berarti selesai Kan gitu Tapi dua anak ini Dua pemuda inilah Yang Allah SWT Takdirkan bunuh Abu Jahal Gimana ceritanya Ustaz Disebutkan oleh Abdul Rahman Dimin Al-Auf Ketika aku melihat Abu Jahal seperti itu Aku menunjuk kepada Abu Jahal itu Yang namanya Abu Jahal Maka dua pemuda ini Tiba-tiba melesat Seperti dua anak panah Yang cepat Luar biasa Mengkocar Kacirkan seluruh ring Yang ada disitu Orang-orang yang ada disitu 15-16 tahun Dibayangkan Padahal Abdul Rahman bin Al-Auf Masih stay Baru nunjuk Langsung Melesatkan gitu Subhanallah Saking semangat Luar biasa pada saat itu Mengkocar Kacirkan pada saat itu Subhanallah Sampai disebutkan Mu'awid Berhasil untuk memotong Kaki Abu Jahal Disebutkan Masuk Sudah masuk Sudah dapat Subhanallah Dan Allah SWT Takdirkan Mu'ad pada saat itu Mu'ad Ibn Amar Ibn Jamuh Terkena Terbaksan tangannya Oleh Ikrimah Bin Abu Jahal Anaknya Pada saat itu Belum Muslim Karena Ikrimah ini kan Sahabat nantinya Pada saat itu Belum Muslim Terkena Sahabat tantangan Di sebelahnya Terjadi peperangan Oleh sebagainya Maka kemudian Mu'awid disebutkan Ketika berhasil Memutuskan kaki Abu Jahal Disebutkan Kemudian membunuh Abu Jahal Begitu juga Mu'ad Pada saat itu Tapi Kedar Allah takdirkan Mu'awid Mati syahid Pada saat itu Disebutkan Mu'ad Sempat keluar Arena peperangan Karena apa Terkena Terkena Apa terkena Gak sampai putus Jadi Oh ngampleh Maka beliau Apa yang dilakukan Karena sudah ngampleh Sulit Maka beliau Menebas kangatnya sendiri Maju lagi Medan perang Oh karena Ganggu mungkin Jadi tinggal kulitnya Selanjutnya Gak bisa Ditebas sendiri Serang lagi Rasul Sallallahu Kemudian Setelah selesai perang Bu Jahal Menikah Ini diantara sebab Allah Menangkan Kau muslim Diantaranya Ada beberapa Diantaranya Setelah itu Rasulullah Sempat nanya Sama dua orang ini Sebelum Mu'awid Meninggal pada saat itu Siapa yang membunuh Dari kalian Abu Jahal Aku Kata Mu'awid Kata Mu'awid Gak aku Rebutan nih Mana pedang kalian berdua Pedangnya dua-dua Masih ada Darahnya Kalian berdua Yang membunuhnya Kata Nabi Oh Yang kata Allah Takdirkan Mu'awid Meninggal pada saat itu Yang terharta Rampas Semperang Diberikan kepada Mu'awid Alakul Lihat cerita kita 15-16 tahun Muda Kuali ya Kuatukum Fisya Babikum Kekuatan kalian Pada pemuda kalian Ini bukan berarti Kamu antup suruh jihad Bukan nih Hati-hati nih Bukan Ini jangan salah kapran Karena diantara jihad Tadi saya katakan Jihadul ilmu Jihad ilmu Kita nuntut ilmu aja Enggak jangan pakai Sosok mau jihad Diklu kemana-mana Nuntut ilmu aja Malas kan Abu Darda mengatakan Barang siapa yang mengatakan Orang yang keluar Pagi-pagi Untuk menuntut ilmu Bukan jihad Akalnya kurang Jadi jihad itu Bukan cuma dengan pedang Perhatikan Diantara Jihad Dengan ilmu Dan dengan burhan Dengan dalil Itu diantara Lebih luar biasa Bahkan sebagi Allah Mengatakan ini Lebih afdol Daripada dengan pedang Alakulia saya ingin Memberikan apa Motivasi Bahwa kita Orang pemuda ini Jangan kerjaannya Duduk Tiduran Kan gitu ya Yang gak jelas Ngabisin waktu Di pinggir jalan Ngejang Ngejeng 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 Main kartu Apa ini Subhanallah TikTok TikTok Kan lagi begitu Oh zaman sekarang Begitu Masa muda itu Masa kemasan Ketika kita sia-siakan Masa muda itu Enggak mungkin bisa kembali Enggak mungkin bisa kembali Manfaatkan dengan hal-hal yang Memang apa Luar biasa pada saat itu Cerita yang lain Oh ajib Ini bukan TikTok ya Bukan ya Bukan Cuma gak taunya Ya begitu aja Cuma gak tau Si roh-si rohnya Tapi ada satu yang luar biasa Julai Bip ini Dicintai oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam Wajib Orang yang sangat Dicintai Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Saking dicintainya Dalam satu Hadis disebutkan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam Ingin carikan jodoh Untuk Julai Bip ini Rasul yang carikan Rasul yang rekomendasikan Rasul yang rekomendasikan Ke Ya tadi Menurut riwayat Ya mungkin kurang tampan Iya kurang tampan Kemudian Tadi miskin kan gitu ya Bukan pembesar sahabat Kan gitu Yang mungkin kalau Para akhwat ditawarin Mungkin gak dia mau kali ya Mungkin kan gitu Saya gak tau juga kan Tapi ketakuan iman Mengalahkan itu semua Apa itu Sallallahu Alaihi Wasallam Dicebutkan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam Carikan jodoh Dengan beli-beli Datang ke salah satu Pembesar Orang ansar Mengatakan Wahai Fulan Aku ingin nikahkan Anakmu Wah seneng dong Masya Allah Masya Allah Wah tersanjung Luar biasa Silahkan Masya Allah Dikahi Rasul Kata Rasul Bukan untuk diriku Hah kaget Nah kok gak jadi gitu Untuk di siapa Untuk Julaib Oh jadi Yang bapaknya itu Tau Bentuk Julaib Tau lah Julaib Maruf di kaum ansar Kan gitu Orang yang miskin kan gitu Orang yang Tidak punya Ada sahabat yang gak punya Dan lain sebagainya Kemudian bukan orang yang tampan Dan lain sebagainya Biasa aja Tapi Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam Sangat cinta orang ini Dengan ketakuan yang luar biasa Masya Allah Maka Sahabat ini Begini Rasulullah Saya diskusikan dulu Dengan istriku di rumah Balik dulu ke rumah kan Istriku Gibilang nih Wahai istriku Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam Datang kepada diriku Untuk menikahi putri kita Masya Allah Ahlan Wasallam Masya Allah Dia gak tau siapa Masya Allah Dikirakan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam Yang menikahi gitu Ternyata pak Bukan untuk Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam Mau nikahi oleh Julaib Dengar Ketika Suaminya mau ngasih kabar ke Rasulullah Bahwa kita gak Gak terima lah Sebagainya Anak dari ini Keluar Wahai Ayahku Aku tadi mendengar Bahwa Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam Ingin menikahkanku Dengan salah seorang sahabat Siapa itu Julaibib disebutkan Apakah kau mau Apa kata putri ini Wahai ayahku Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam Menyuruh kita Beranikah kita Kemudian melanggar Perintah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam Mumtaz nih Nih Deril ukti begini Maksudnya Ukti yang sesungguhnya Begitu Ustadz Beranikah kita Melanggar perintah Rasul Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam Memilihkan kepada diriku Dan gak mungkin Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam Menyanyiakan Pilihannya gak mungkin Gak sembarangan gitu maksudnya Benar-benar Masa menuruskan Kemudian beliau membaca Firman Allah Surah Al-Ahzab Surah 33-36 Tidak pantas Bagi seorang mu'min Laki-laki Atau mu'minah perempuan Ketika Allah dan Rasul Yang telah menetapkan Satu perkara Dia ingin pilihan yang lain Dibaca firman ini Terus gimana Aku akan terima Aku gak mau menikah Kecuali dengan Jule Bipilihan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Tiba-tiba Jihad Jule Bip bingung Sama seperti Antum sekarang Dibingung Dibingung Antara nikah dulu Atau kemudian dia panggil Seruan Jihakir Antum Kira-kira gimana Kalau Jihad Mati Masa kagak itu Gak nikah juga Gak Uwu gitu Apa ya Gak nikah gitu Gak nikah maksudnya Kan maksudnya tanah kutip Pakai nana pakai Isyarat Isyarat aja Gak nikah Gak nikah Nah kalau Antum pernah mau tanya nih Ngikuti panggilan jihad Atau nikah Kalau nikah Gak bisa jihad tadi Eh jihad lah Masa aneh itu gak taat Jihad tadi Eh nikah dulu Boleh gak sih Kayak nikah bentar gitu Nika bentar gitu loh Gak nih fitra loh Kan mungkin gak kita Wahai Rasul bentar Jule Bipun bingung Bimbang pada saat itu Kemudian dia istiqara Doa sama Allah Ternyata dia pilih jihad Allahu Akbar Lihat di jalan Allah Azzawajalla Dan Allah takdirkan Jule Bip mati syahid Pada saat itu Nah kan bener kan Rasul s.a.w Kebiasaan Rasul s.a.w Setelah perang selesai Aina fulan Aina fulan Aina fulan Nyebutin Mana fulan Mana fulan Mana fulan Meninggal mati syahid Rasulullah Mati syahid Rasulullah Satu sahabat yang gak dia dengar Gak beliau dengar ini Aina jule Bip Kata Nabi s.a.w Dicari khusus Mana jule Bip Cari 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 Gak ketemu Cari Cari Baru ketemu Ternyata jule Bip ini Ditumpukan Tujuh orang di atas Jule Bip paling bawah Rasul s.a.w Datang Dan pada saat itu Rasul s.a.w Diberikan wahyu Rasul s.a.w Jule Bip telah membunuh Tujuh orang kafir ini Dan tujuh orang kafir ini Kemudian membunuhnya Jadi satu banding tujuh Bayangkan Kemudian Tujuh orang kafir ini Membunuhnya Kemudian jule Bip Diangkat oleh Nabi s.a.w Ditaruh di sini Oh spesial ya Spesial Aku adalah Jule Bip adalah aku Aku adalah Jule Bip Kata Nabi s.a.w Berinding loh gue Kemudian Dimakamkan oleh Sebagai Muda Bukan kerjaannya Diputusin pacar Nangis Bukan kerjaannya Main tiktok Tiap hari Bukan kerjaannya Hal-hal yang Gak bermanfaat Salam besar Masa muda Masa kuwatukum Tadi tuh Maimun bin Mihram Mengatakan Kekuatan kalian Jadikan pada masa muda Ketaatan kalian Kepada Allah Jadikan pada masa muda Karena pasti akan berbeda Hasilnya Ketika kalian melakukan Ketaatan di masa muda Dan masa tua Dan lain sebagainya Isi waktu kita Dengan hal-hal yang luar biasa Bermanfaatnya Masya Allah Wah Jashkallahu khair Barakallah Faihku Ustaz Ini waktu nih Ini dihajar si roh lagi Ini sampai subuh kita Panjangan Kita langsung ke bab berikutnya Berikutnya Masya Allah Bab 12 Masih di Semusim Nasihat Untukmu Pemuda Hebat Ini Sebuah nasihat Dari Profesor Dr. Sheikh Abdul Razak Bap 12 adalah Sholatlah berjamaah Masya Allah Masya Allah Al-Wasiyat Al-Thaniyat Al-Asarah Masya ke-12 Disebutkan Dari Firiyabi Diriwayatkan Al-Firiyabi Dari Firiyabi 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 nama orang ya Karena Sufiyan Al-Thawri Yusalli Thumma Yaltafitu Ila Shaba Fayaqul Pertan suatu ketika Sufiyan Al-Thawri sholat Kemudian setelah sholat Beliau mengarah kepada kami Kepada para pemuda Ya rahmukullah Kemudian beliau berkata Mewasiatkan kepada kami Kalau kalian gak sholat sekarang nih Kapan lagi Kalau kalian gak sholat sekarang Kapan lagi woi pemuda Jelas ini bukan hanya pemuda Semuanya maksudnya Memberikan wosiat kepada para pemuda Dengan wosiat yang agung dan kepada kita Semua pada hakikatnya Untuk mempergunakan masa muda Sholat ketaatan kepada Allah Dan sholatnya Berjamaah bagi laki-laki Perhatikan baik-baik Ulama memang khilaf tentang masalah Apa hukum sholat berjamaah di masjid Ada yang mengatakan sunnah mu'akkadah Ada yang mengatakan fardu kifayah Ada yang mengatakan fardu'ain Bahkan sebagian ulama Ada yang mengatakan syarat sah sholat Kan gitu ya Terlepas dari khilaf ulama tersebut Tidak ada satupun ulama Walaupun beliau mengatakan sunnah mu'akkadah Kemudian meremehkan sholat berjamaah di masjid Gak ada Karena mereka khilafnya itu tentang masalah dalil kan gitu Ketika mengatakan fardu'ain Berarti kan dalilah harus kuat kan gitu Fardu kifayah dalilah harus ada Apalagi syarat sah sholat kan gitu Tidak ada satupun ulama Walaupun mereka mengatakan Sunnah mu'akkadah Kemudian meremehkan sholat berjamaah di masjid Gak ada jelas Puluhan keutamaan akan kita dapatkan Luar biasa ketika sholat berjamaah di masjid ini Bagi laki-laki terutama Subhanallah Ketika sahabat Nabi SAW Ada seorang sahabat Yang kedua matanya Darir buta Siapa nama sahabat itu? Di antara mu'adzi Nabi SAW Siapa ya? Mu'adzi Nabi siapa? Ada tiga yang ma'ruf Ada tiga yang ma'ruf Bilal bin Rabah Bilal bin Rabah Kemudian Kita tahu satu doang Yang waktu jaman kabin Malik di Itu siapa tu Bukan Beda lagi ya? Bukan ya? Namanya apa? Abdullah bin Umi Maktum Dengar-dengar doang sahabat Ibn Umi Maktum Terkenal Ibn Umi Maktum Abdullah bin Umi Maktum Ini yang buta nih Oh Abdullah bin Rawah Bukan Abdullah bin Rahafan Siapa namanya yang ketiga Nah lupa Karena ngeliatan tuh lupa Kayaknya isinya tuh Oh ahlu ngeheng mula otaknya Nabi Mahzuroh yang ketiga Oh Abim Mahzuroh Adhan Abim Mahzuroh Yang kedua yang kita bahas nih Abdullah bin Umi Maktum Beliau buta Buta Belum satu hadith yang sahih Yang dirawat ke imam muslim Yang lainnya Abdullah bin Umi Maktum Pernah datang kepada Nabi SAW Ya Rasulullah SAW Aku adalah seorang Yang buta kedua mataku Satu Buta ya Rumahku jauh dari masjid Dua Oke Antara rumahku Dengan masjid Biasanya kalau gelap itu Banyak minatang buas Tiga Tiga nih Tiga Tidak ada penonton Untuk diriku Wih gimana ya susah Dan aku sudah tua Tambah satu lagi Gelap Gelap Yang kedua kan Tidak ada lampu Seperti ini Kan gitu ya Ya uzur Betul dong Iya Tidak ada Masjid Tidak ada Masjid Masjid Tidak ada Bukan tafsiran anda Tapi pertanyaan Uzur kali gitu Bukan pernyataan ya Bukan Pertanyaan Soalnya kan Betul ya Buta Kedua matanya Apalagi tadi Rumahnya jauh Ada binatang buas Kalau malam gelap Bener binatang buas Tidak ada yang nuntun Tua Gelap Harusnya Kalau fitrahnya Uzur Ya Rasulullah Apakah aku ada Uzur Wahai Nabi Untuk Tidak salah Berjaman Dengan dirimu Rasulullah Ada Uzur Kau ada Uzur Wahai Bener Tuh kan Ya begitulah Ada syarat-syarat Uzur Masjid Ketika balik Dipanggil Oleh Nabi Sallallahu Rasulullah Balik Balik sini Rasul Tanya satu pertanyaan Yang ini Indikator Untuk mengukur Sekarang Indikasinya Apa ya 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 Abdullah Hal Tasna'un Nida Wahai Abdullah Engkau dengar Adhan Nggak Aduh Mata Dengar dong harusnya Kok dengar adhan nggak Kata Abdullah Ibn Umi Maktum Na'am Rasulullah Saya dengar Fajib Maka jawab Panggilan Mu'adzir Maksudnya apa Datangnya Shulat berjaman Ya Nggak jadi Uzur Salah Tadi anak kan Nanya Makan nanya Dimana Di Jakarta Atau di Indonesia Yang nggak dengar adhan Nih Enggak mungkin Pasti kedengeran Ada juga Di pertengah hutan Kan bisa jadi Nggak kedengeran Handphone Kan ada juga Handphone Ya kan kedengeran Nung Insya Allah Nggak ada Uzur-Uzur Kalau emang Majid Masjid Gitu Insya Allah Tadi Amtum bilang Uzur Ini bagaimana Salah Mulu Bayangkan Kedua matanya Buta Rumahnya jauh Banyak binatang Buas ketiga Gelap Nggak ada penuntun Tua Gelap Pada saat itu Ada Uzur Ada Tapi saat itu Apa Kalau dengar adhan Nggak Dengar kata Abdullah Fajib Datangi Masjid itu Berapa banyak Zaman sekarang Subhanallah Kedua matanya Jelas melek Nggak pake Ecah mata Bahkan Rumahnya Nempel Sama masjid Bukan dekat lagi Bukan depan lagi Depan lagi Nempel Subhanallah Nggak mungkin Jauh Tinggal ngesot Islay nyampe Ada yang ketawa Subhanallah Admin kita Hutan kayu Rumah lo Dekat masjid Ijo Apal buat gue Depan Ini tembuas Nggak ada Nggak ada Berarti ini Subhanallah Kan kita Butuh penonton Nggak Masih muda lagi Malah ngedit Ngedit konten Jangan nunjuk orang Karena pernah kerumahnya Tuh Orangnya tuh Masjid Perhatikan Ini syiar Islam Shalat berjabat di masjid Bagi laki-laki Ini subhanallah Rasul S.A.W. S.W. S.W. Sampai mengatakan Aku ingin Menyuruh orang lain Untuk mengimami Shalat Sehingga aku Mendatangi orang-orang Yang tidak shalat berjabat Dan aku bakar rumahnya Masing-masing Allahu akbar Bakar Bayangin Walaupun itu Tidak dilakukan Nabi S.W. Betul Tapi itu Tahziru syarit Jelas Peringatan keras Dari Nabi S.W. Bagi seorang Laki-laki Yang dia mampu Untuk ke masjid Tapi nggak ke masjid Ini kita nggak bicara Ada pandemi Ini beda cerita Ada uzur syari Kalau itu Ini kita bicara Normal Saya punya temen Saya cuma ceritakan Dantara supir Mikrolet Di Terminal Kampung Melayu Dia mengatakan Pak Ustaz Kalau waktu maghrib Waktu Berat-beratnya saya Ujian-ujian saya Kenapa sih Lagi narik Penumpang lagi Banyak-banyak Jadi kalau Saya nggak cepet-cepet Tan sama temen Yang lainnya Nggak begitu banyak Jangan pulang kantor Terus antum Sholat nggak Datanya Oh sholat Masya Allah Sholatnya dimana Di musholat terminal Ada musholat kecil Pertanyaan selanjutnya Berapa orang Temen antum Yang supir itu Juga sholat Sama antum Maghrib itu Ya paling 5-6 orang Dari sekian banyak Dari sekian banyak Bayangin Anak bilang Mungkin dia sholat Di jalan kali Anak bilang maghrib Dan sebagainya Nggak mungkin Kata dia Oh langsung Ditazir Nggak mungkin Kenapa Ya saya dulu Saya juga dulu Begitu Karena maghrib Isya kan dekat Beda sama Isya Jauh kan gitu Subhanallah Sampai nggak sholat Bayangkan Seakan-akan ketika Dininggalin sholat itu Bukan perkara yang besar Dalam Islam Rasul S.A.W. S.A.W. Sampai diangkat Ke sidratul muntah Menemui Allah Yang berada Di atas langit Untuk menerima Perintah Minta sholat Minta sholat Tidak ada satupun Perintah yang diterima Nabi S.A.W. Di sidratul muntah Di lain ketujunya Kecuali perintah Apa Sholat Menunjukkan bagaimana Agungnya Mulianya Kedudukan sholat Dalam Islam Nangkanya para ulama Sampai meragukan Bayangkan Khilaf ulama Panjong lebar Kalau kita baca Presidisian para ulama Ini mengerikan Diragukan keislaman Seseorang Kalau dia meninggalkan sholat Dengan sengaja Bayangkan Karena malas Walaupun itu karena malas Kalau dia menganggap Bahwa sholat ini Nggak wajib Para ulama Jelas itu perbuatan kufur Itu perbuatan kufur Jangan tunjuk hidung Kafir Nggak boleh Nggak boleh Nggak boleh Sal takfir Dan ulama khilaf Bagaimana Kalau orang itu Nggak sholat Karena malas Sebagi ulama mengatakan Perbuatan itu tetap kufur Tapi sebagi ulama mengatakan Nggak sampai mengkufur Tapi itu perbuatan dosa besar Yang luar biasa Lebih besar daripada Berzina dosanya Lebih besar daripada Homoseksual dosanya Lebih besar daripada Makan riba dosanya Lebih besar daripada Mencuri merampok dosanya Kalau orang nggak sholat Berapa banyak orang zaman sekarang Kalau muslimin Tinggalin sholat Seakan-akan nggak ada Terjadi apa-apa Oh banyak banget Para ulama mengatakan Di antara orang-orang Hatinya bukan cuma sakit Hatinya bisa mati Uzzubillah Tanpa dia sadari Sholat berjamaah Bagi laki-laki Dan ini adalah Syiar Islam Subhanallah Seorang jenderal Yahudi Sampai mengatakan Kenapa kami baru takut Kepada kaum muslimin Ketika jumlah Sholat Sholat subuh mereka Sama dengan Sholat jumat mereka Oh iya Bener Sholat subuh berapa Kira-kira Subuh dua Sudah batuk-batuk lagi Iya bener Mana shababnya Iya bener juga ya Betul ya Jumat Datang semua Seakan-akan Oh kalau Jumat Tiga kali kafir Ntar nih Kan gitu ya Nah Subhatnya ada sering denger tuh Jadi bisa gitu Anda punya teman gitu Bukan cuma Jumat Subhanallah Satu kali ninggalin sholat Digeragukan Bayangkan oleh para ulama Tentang masalah ini Maksudnya apa Bukan kita kemudian Mengeluarkan orang Islam tunjuk kafir Ini bukan itu Maksudnya Bagaimana memperingatkan Kepada umat Bahwa sholat itu Sesuatu yang besar Dan bagi laki-laki Berjamaah di masjid Selama dia tidak ada uzur Dan kalau kita lihat Bagaimana Luar biasanya Rasul lagi sakit nih Lagi sakit Rasul S.A.W. Sampai dipapah oleh para sahabat Ingin sholat Berjamaah Begitu juga para sahabat Begitu juga para tabi'in Tabi'u tabi'in Para ulama terdahulu Said bin Musayyib Said bin Musayyib Seorang ulama besar Di antara tujuh Fuku'ah Madinah Dikatakan apa Tidaklah Dalam 40 tahun lamanya Ketika Mu'adzin mengumandangkan adhan Kecuali Said bin Musayyib Telah berada Di tempat sholatnya Di masjid 40 tahun 40 tahun Konsisten Kita setahun aja Susah luar biasa Hilang-hilangan Betul ya 40 tahun Bayangkan ya Bakal mereka Dari sebutkan Selama 40 tahun tersebut Aku tidak pernah melihat Punggung manusia Sahaf pertama Sahaf awal Ajib Allahu Akbar Lihat Jadi ulama itu bukan Cuma berilmu Amalnya Dikulau biasa Dua hal ini Ilmu dan amal Ilmu dan amal Seorang yang berilmu Dan juga seorang yang beramal Kan gitu subhanallah Seorang ulama yang lain Bernama Al-Amash Sulaiman bin Mihran Al-Amash Disebutkan oleh Gurunya Imam Syafi'i Yang bernama Waqi Ibn Jarrah Bahwa Sulaiman bin Mihran ini Tidak pernah ketinggalan Takbiratul Ihram Selama 70 tahun Lamanya Kita masbuk Banyakan masbuk Yang dibanding Takbiratul Ihram Ngikutnya Banding masbuk Tidak sholat Masalah berjamaah Kan gitu Subhanallah Betul ya Dan kalau kita baca Bagaimana para ulama Salaiman Mereka Menjaga Salah berjamaah Ini Luar biasa Subhanallah Tidak ada apa-apanya Kita Saya bacakan hadith Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Penutup nih Yang hasan Hadith ini Riwayat Di hasan Dalam silsilah Hadith Sahihah Dan juga Sahih jami' Dari Anas Ibn Malik Radiyallahu Anhu Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam Bersabda Man Salla Lillahi Arba'ina Yauman Fi Jamaatin Barang siapa yang Sholat Empat Puluh Hari Sebut Arba'ina Yauman Barang siapa yang sholat Empat puluh hari nih Barang siapa yang sholat Empat puluh hari Fi Jamaatin Dia berjamaah Empat puluh hari tersebut Berjamaah nih Empat puluh hari Berjamaah Kemudian Yudrikut takbiratul ula Dan dia dapatkan Takbiratul ihram iman Gak terlambat Gak mas bu Empat puluh hari itu ya Empat puluh hari Berturut-turut Berturut-turut berarti kan Ya ini gak terlambat maksudnya Kutibatlahu bara'atan Maka akan dicatat bagi dirinya Dia akan terbebas dari dua hal Wah penesan Terbebas dari berapa? Dua hal Yang pertama kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Bara'atuh minan nar Terbebas dari api neraka Dan yang kedua Bara'atuh minan nifak Terbebas dari sifat munafiq Dan ini Mewhibah ilahi ya Ya iya Ada seorang ulama yang sudah Tiga puluh sembilan hari Plus Empat Empat kali sholat Kalau gak salah ingat Tinggu berarti gak satu kali lagi sholat dong Betul ya? Keterlalu ketika dia datang Oh imam sudah sholat Ya Gak dapet Dia lari ke tempat yang lain Subhanallah Supaya dapet takbirat oleh ikhram juga nih kan gitu ya Disitu udah sholat lagi Ya Dia lari lah Itu Bayangin Itu pemberian Allah Yang Allah berikan Gak pada semua hambanya Memang subhanallah Anda datang Wah udah mulai nih Gak udah Gak udah Disa alam kali Udah Banget dia terangin Banget dia jelasin Kalau ngomong ustaz jujur banget Allah alam usaha pemuda ikhwan Jaga sholat berjamaah ini Jaga sholat berjamaah Allah alam usaha Barakallah Fik Waduh Luar biasa nih emang nih Jadi kajian Pada malam hari ini Anda banyak kena sindir ya Muzad alamat ya Enggak juga Rentum aja berasa Ya taip Kalau kita buat teman-teman Ini juga waktu udah makin mempet Mungkin Gak banyak yang Anda kasih kesempatan Buat Antom yang ingin bertanya nih teman-teman Gitu Wah Ajih Apa tuh Bacanya gimana tuh Jangan dihapus live-nya ya Ah Mau Anda nonton ulang Insya Allah ya Admi nanti bisa diposting Kalau memang gak mau ngerusak Feed Taruh di IGTV aja Gitu Di Youtube aja Ah insya Allah ada di Youtube Ya taip Ada di Youtube Jadi Ajih Gak usah khawatir Ya Kalau gitu buat Wah Umu Adifa Masya Allah si rohnya Masya Allah Buat teman-teman yang Pengen bertanya Mungkin Ini anak kasih kesempatan Satu atau dua lah ya Makasimal ya Karena memang waktu nih Insya Allah kita lihat Kalau memang ternyata jawaban Ustaz Ahmad Nanti bisa cepat Untuk menjelaskannya Biar teman-teman juga masuk Sama jawabannya Ya mungkin kita lihat nanti Kondisi seperti apa Fatal Di live comment Mungkin ada yang mau bertanya nih Ke Ustaz Ahmad Gitu Ada yang mau nanya Silahkan Oh iya Silahkan Oh mati ya Bentar lagi mati sejam ya Oh iya Satu menit lagi nih Ini bener-bener satu menit lagi Satu menit lagi teman-teman Nanti kalau memang Yang masih nonton Kajian malam ini Sekarang nih ya Kalau memang ternyata mati Nanti kita sambung lagi Untuk sesi tanya-jawab Dan juga pertanyaan ya Ini mau habis Coba kita jalanin dulu aja ya Kalau memang mati Nanti jangan kemana-mana Kita sambung lagi aja teman-teman Abu Yusuf Maulana Ustaz kapan saya boleh Salat berjamaah Di musim pandemi sekarang ini Oh Ya ini jawabannya beda ya Masalah khusus Iya betul Allah alam yusuf Di antara Apa Uzur syari'i Ketika seseorang Boleh meninggalkan Salat berjamaah di masjid Ketika ada seperti ini nih Ketika ada wabah Tersebar seperti ini Karena dalam syariat Allah Azza wa Jalla Seringkali kemudian Menggugurkan Apa Syariatnya Beberapa Perintahnya Karena Ada Apa Membahayakan Pada seseorang gitu Membahayakan pada diri Membahayakan pada diri Di antara diri Umat ya Jelas subhanallah Tentang masalah ini Maka Jelas dia dibolehkan Kalau memang dia merasa khawatir Ini jawaban singkatnya Sebenarnya Dia masih-masih Memang merasa khawatir Untuk salat berjamaah di masjid Maka dia boleh Salat di rumah Apalagi Kalau masjidnya Tidak lakukan protokol Apa Itu ada Indikasi protokol itu Maksudnya apa aja Protokol kesehatan Jelas Kalau untuk baca Protokol kesehatan Yang di Yang diwajibkan Ini diwajibkan Bukan dianjurkan Kalau untuk baca Bagi itu Pemproh Bagi itu DKI Atau Depok Ataupun Pusat Masjid yang ini Membuka Untuk salat berjamaah Baik itu Lima waktu Ataupun Jumat Wajib memakai protokol Kesehatan Itu kan Jelas dari pemerintah Tentang masalah tersebut Terlepas dari khilaf lah Tentang masalah Ada yang mengatakan protokol Nanti apa Renggang-renggang Tentang masalah ini Tapi ini sudah diputuskan Pemerintah Kan gitu Ada satu kaedah Kaedah usul fikir Diantaranya apa Hukumul qadhi Yurfa'ul khilaf Hukum qadhi Qadhi besar Berarti kan hakim besar Diantaranya bisa disamakan Dengan pemerintah Ulil Amri Itu mengangkat semua khilaf Ada khilaf nih Qadhi menetapkan seperti ini Selesai Khilaf berarti Qadhi yang menetapkan Ulil Amri yang menetapkan Seperti itu kan Kalau masjid tersebut Tidak memakai protokol Saran saya Cari masjid yang lain Yang menggunakan protokol Oh bukan langsung Jawaban di rumah aja Tapi cari yang Iya Maksudnya kalau dia mau Sholat berjamaah Atau sholat berjamaah Cari masjid yang lain Yang menggunakan protokol Tapi kalau kemudian Jauh dan lain sebagain Sholat dari rumah Lebih ahsan Tentang masalah itu Karena Yang repotnya nanti Kalau mungkin dirinya kuat Dia akan bawa bahaya Pada keluarganya kan Istri dan anaknya Atau ayahnya ibunya Tentang masalah ini Tapi kalau Masjid tersebut Melakukan protokol Dan lain sebagainya Dia ini memang bisa Tentang masalah itu Dia gak khawatir Silahkan Karena ada beberapa faktor Yang pertama jelas faktor Daerah itu sendiri Kayak Jakarta Daerah itu sendiri Kita tahu bersama Jakarta Tambah naik Positifirat Yang kedua daerah Setiap daerah Baik itu setiap kelurahan Atau kecamatan Kan beda-beda Atang masalah tersebut Kemudian yang ketiga Masjidnya itu sendiri Lakukan protokol Atau tidak Atau hanya sekedar Apa ini saja Tapi gak ada Sama-sama protokol Sehatan kan gitu Gak ada yang pakai masker Gak ada ini Cuci tangan Enggak Dan sebagainya Tawakul Bukan tawakul Tawakul Seperti itu kan gitu Kemudian setelah ini juga Padahal diri kita sendiri Diri kita sendiri Masa pede Maksudnya ada khawatir Atau apa Dan lain sebagainya Itu semua bisa Silahkan jalankan Hatta itu sholat jumat Hatta itu sholat jumat Hatta itu sholat jumat Kan semuanya Semuanya Sholat Uzur yang bisa Menggugurkan Pada sholat berjamaah Itu bisa dipakai Dengan sholat jumat Kan gitu Hujun lebat misalnya Kemudian ada sholat jumat Bisa itu mengganti Dengan sholat zuhur Kan gitu Hujun lebat Dan sebagainya Jadi uzur yang memang Menggugurkan sholat berjamaah Itu bisa dipakai Dengan sholat jumat Tapi ketika kita memang Sudah terbiasaan Dan sebagainya Maka insyaallah Doa kepada Allah Azza wa Jalla Lakukan protokol Tawakal kepada Allah Insyaallah Jadi dipilih Setiap orang pasti beda-beda Barakallah Fik Ini Ustaz Dari Putri Wasito Ini kan kita masih Seputar tentang Anak-anak Buddha Yang anjurannya Untuk sholat berjamaah Di masjid ya Ustaz ya Di kajian malam ini Temanya Putri Wasito Bismillah Anda ingin bertanya Jika kita sholat berjamaah Tapi imamnya Sering menyebarkan subhat Bagaimana solusi ya Ustaz Bagaimana solusinya Dawahin Masyaallah Kasih subhat Sebenarnya Apa Para ulama sudah menyebutkan Tengah masalah ini Sallu alaihi bida'atuhun Bagaimana solat Di belakang orangnya Ahlul bida'ah Lai istilahnya Seperti itulah Maka diantaranya Imam Hassan al-Basri Sebaiknya mengatakan Sallu alaihi bida'atuhun Engkau solat di belakangnya Dan bida'ahnya Untuk dirinya Engkau tetap mendapatkan pahala itu Ini gak ada urusan Tengah masalah tersebut Kalau kita bisa menasihati Bagus Tapi banyakkan kan sulit Kan gitu ya Apalagi kita ilmunya gak ada Akhirnya kena subhat Lebih parah lagi Maka solat gak ada masalah disitu Gak ada masalah insyaallah Oke Agung Bukan Bawa lagi Siapa tadi Yang mana nih Bawa lagi coba boleh Mana yang mana ini Al-Humairah Yang mana nih Coba deh Yang bawa dulu Coba kita lihat Ada lagi yang mau bertanya Banyak banget nih Mana Alhamdulillah Lewat satu jam Belum mati nih ya Belum Belum Agung Awliya Jika dosa meninggalkan solat Melebihi dosa riba Tadi yang seperti Antum katakan Lantas apakah meninggalkan solat Termasuk dalam Tujuh dosa yang membinasakan Iya Tujuh dosa besar Sab'u mubiqat Tujuh dosa besar Yang membinasakan itu Bukan hanya Tujuh Perhatikan Maksudnya Bukan hanya dosa besar Itu tujuh itu doang Yang tujuh udah gitu Makanya Dalam kitabnya Al-Kabair Dosa-dosa besar Belum memasukkan Banyak dosa besar Di antaranya ini Tarkus sholat Meninggalkan solat Tinggalkan solat Yang tadi Ibn Qai menyebutkan Sebagian masalah tersebut Jadi Ada puluhan Bahkan sebagian ulama Sampai ada ratusan Yang kalau gak salah Ada tujuh puluhan ya Lapan bulan ya Bukan ya Iya Kalau ini ada sekitar Tujuh enaman Sebagainya Tapi sebagian ulama Mengatakan ada ratusan Kenapa ratusan Kalau kita baca Ayat Al-Quran Ataupun hadis nabi Sallallahu alaihi wa sallam Para ulama memberikan Kaidah Dimana dosa tersebut Diancam dengan Raka misal Diancam dengan Raka Itu kena tuh ya Iya itu biasa Dosa besar Atau kemudian Diancam dengan Laknat Itu pun dosa besar Atau kemudian Rasul mengatakan Laisa minna Ulaisa minni Bukan dari golongan kami Bukan dari golongan saya Itu termasuk dosa besar juga Kata para ulama Atau kemudian Diancam dengan Mendapatkan Apa Keburukan Laknat di dunia Misal Oh kena juga tuh Itu pun kena dengan dosa Jadi para ulama Sebagian ulama Tidak memberikan Dosa besar Ada sekian puluh Sekian ratus Tapi memberikan Kaidahnya Dimana ketika Allah dan Rasulnya Menyebutkan Satu dosa tersebut Diancam dengan neraka Diancam dengan Laknat di dunia Ataupun di akhirat Kemudian Apa Diancam Mendapatkan Siksa pedi Kemudian Rasulullah mengatakan Laisa minna Ulaisa minni Bukan termasuk Golongan kami Itu termasuk dosa besar Jadi banyak Sebagian Allah mengatakan Sampai ratusan Jadi bukan hanya Tujuh tadi Terus tujuh itu Dalam satu hadis Tujuh itu Dalam satu hadis Afda Larifan Ustadz Ana mau tanya Ana bekerja Sebagai karyawan toko Jadi Ana di meja jaga Toko Berdua sama bos Ana Jadi pas masuk Waktu sholat Bos Ana Pergi duluan sholat Jadi Ana selalu Tidak bisa sholat berjamaah Oh Jadi jaga toko Jadi kedapatan Bosnya mah Ya jalan-jalan aja Udah Iya Bilang sama bosnya Bos Kalau masuk Surga Jangan mau sendiri Itu bukan laki-laki Apa salahnya Sepuluh menit Tutup toko Tutup depannya Tulis sholat berjamaah Istirahat sholat berjamaah Takut mungkin Tidak ada penjualan Di situ kali Rizki yang Allah Berikan kepada siapapun Yakin Masalah itu kan gitu Bentar Bro Mau nanya Masih bosnya Sholat nih Nah cabut gitu Masih Lu kaget diajak banget nih Lu kejar tempat gue aja Gue lagi butuh karyamannya Iya Tapi ntar antum Kayak gitu gak Tinggalin juga lagi Ya lebih parah lah Minimal Ya enggak lah Masih Nggak mau diajak Tutup dong temennya gitu Laki-laki Intinya fattaqallah Mas Tataq Bertakwa kepada Allah Semampung kau Ngomong dulu Ngomong dulu sama bosnya Baik-baik dan lain sebagainya Kalau emang gak bisa Sebagainya Coba cari yang lain Kebaikan gitu ya Tapi jangan tinggalkan ini dulu Jangan tiba-tiba langsung Tinggalin ini nih Maksudnya Nah ini mau dihimbauan Buat para bos-bos lah Yang jelas itu Para bos tentang masalah ini Karena banyak Dianya Masya Allah Masya Allah Masya Allah Dia kan punya karyawan Tutup sebentar Isirat 10-15 menit Kan gitu ya Betul Dan gak Insya Allah Tara rezeki Allah Gak akan ketukar Jangan takut Targetnya gak dapet Targetnya gak kecapai Allah mengakhirkan Seperti itu Kan gitu Bagaimana Sudah kita jelaskan kemarin Kewajiban kita berusaha Dengan cara yang benar Yang halal Doa kepada Allah Tawakal Hasil bukan kerusan kita Iya Tapi ngomong baik-baik Sama bosnya Jangan langsung Jangan langsung ngegas Pas kan gitu Bos gak boleh nih Bos gitu Jangan Tutup nih toko nih Gak boleh Jangan Gomong baik-baik Gak sebagainya Kasih dalil tentang masalah itu Mungkin atau seorang ustad Dan sebagainya Mudah-mudahan insya Allah Faham Nah Antara website Coba Yang mana lagi Ida TW Bismillah Ana ingin bertanya ustad Ini terakhir kali ya Satu kali lagi ya Bismillah Ana ingin bertanya ustad Kakak lelaki Ana Sudah meninggalkan sholat Semenjak dia nikah Bagaimana caranya Supaya Ana bisa menasihati kakak Ana Tanpa menyakiti hatinya Jadi Dia punya kakak Kakaknya Setelah nikah Malah jadinya gak sholat Tadinya sebelum nikah sholat gitu Iya Kalau dari kalimatnya Narasinya begitu Sepertinya Mustah gitu ya Harusnya Harusnya Pas sudah nikah kan minimal Menikahkan sholat Semenjak dia menikah Bisa gitu ya ustad Ini kan kakak laki-lakinya Yang pertama Kalau yang bertanya ini Masih punya orang tua Kasih tau sama orang tuanya Sering-sering doakan anaknya Doanya orang tua Kepada anaknya itu Istijabah Doakan anaknya ini Supaya Allah berikan hidayah Supaya dia tergerak hatinya Untuk Mendirikan sholat Dan sebagainya Ini yang pertama Yang kedua jelas Dirinya sendiri doakan Setelah dia minta Kepada orang tuanya Setelah dia minta Orang tuanya Supaya doakan kakaknya nih Dirinya jangan-jangan lepas Doain Bangun di sepertiga malam Doakan agar Allah Berikan hidayah Karena hati manusia Insya Allah Gak ada yang deadlock lah istilahnya Selama memang Bukan seperti Abu Jahal Kayak tadi kan gitu Subhanallah Doakan di sepertiga malam Agar Allah Berikan hidayah Kemudian yang ketiga Kalau Yang tadi yang nanya Laki-laki perempuan Kalau anti bisa Menasehatinya Dengan kata-kata Yang lembut Dan kata-kata Yang pilih Benar-benar kata-kata Paling baik Itu Ahsan Tapi bahaya Kalau adik kan Tau apa lu Kan kakaknya Masalahnya Gimana gitu Kita kewajiban kita Hanya menyampaikan Kalau emang sudah itu Sudah ya Itu dakwah Wajiban kita Nyampein dengan cara Lemba lembut Dengan baik Ketika Kita kan pasti sayang Sama kakakak kita Kan gitu ya Pastikan kita Nggak mungkin Kita ngeliat kakak kita Seperti itu Ya Allah Berikan hidayah Kepadanya Di antaranya Coba Duduk berdua Dari hati ke hati Jangan depan orang Perhatikan nih Dengan cara Rahasia Pilih kata-kata Kalau perlu Tulis Kalau dia Enggak berikan langsung Dengan kakaknya Tulis Tulisan Tulis kan Biasanya Lebih mungkin Lebih Improvisasi Enggak langsung Kata-kata yang lembut Mungkin dengan WA Sebagainya Kan gitu ya Ataupun Kalau ketemu langsung Dia tata dulu Bahasanya yang paling baik Jangan sampai debat Jangan sampai debat Ketika kakaknya Mulai meninggal Saya bilang Saya hanya Nyampein aja Kakak terima Alhamdulillah Nggak terima Nggak ada masalah Insya Allah Selesai Selesai Sampai debat Seperti itu Kemudian juga Di antaranya Kata para ulama Apa Berikan kebaikan Coba Sebelum nasih hati Berikan kebaikan dulu Baik itu akhlak Tadi itu Nanti yang bertanya Berikan akhlak Kepada kebaikan Kepada kakaknya ini Ataupun hadiah Kasih hadiah Kasih hadiah Betul Setiap ketemu orang Yang mau dakwain Sebelum dakwain Sebelum ngomong nih Setiap ketemu 3 juta 3 juta 3 juta 3 juta Misal nih Misal Kalau kita punya kan gitu ya Jadi ketemu Jangan langsung Jangan dulu gitu Maksudnya Berikan kebaikan dulu Diantar Kasih hadiah Entar itu kue Entah itu makanan Kalau bisa 3 juta 3 juta Kalau bisa Kalau antum dikasih sebulan 3 juta 3 juta 3 juta Sebulan baru ngomong Kak Kayaknya ini Setau aneh ini Gak boleh dosa besar Macam-macam Kira-kira gimana Mikir juin Adekku baik nih Baik 3 juta Dikasih setiap hari Kalau ada uangnya Kakaknya mikir Tambahin lagi dong Ini anak sholat ya Ini kakaknya Antus ya Subhanallah Kalau tambahin lagi Anak sholat ya Takutnya kan begitu Takutnya Berikan kebaikan intinya Berikan hadiah dulu Sebelum dia memperbaiki orang Jadi jangan setiap Setiap ngeliat muka kita tuh Ya kena semprot lagi nih Jangan Jadi harus bener-bener Ngukur tentang masalah tersebut Dan juga diantaranya juga Kata para ulama Coba berikan Apa Buku-buku kecil Atau kiriman video yang pendek Tentang masalah pentingnya sholat Dan sebagainya Di grup keluarga tuh Paling ngampuin Insya Allah Coba sesekali juga Ajak zirah kubur kakaknya Niat bagaimana Di area perkuburan tersebut Supaya mudah-mudahan Bisa mengingat kematian Kalau misalnya Orang yang mampu Mungkin Sekali-sekali ajak umroh Mudah-mudahan Kan gitu Dari orang tuanya Dan macam-macam deh Ini waktu ya Banyak banget pertanyaan yang masuk Nih maaf banget Kalau memang ternyata Belum sempat dibacain Satu persatu Insya Allah Nanti Jumat kita ketemu lagi Nah berarti bisa ditanyain lagi Ulang Kalau gitu kita langsung masuk ke hadiah Yang sebetulnya Hadiah ini adalah Merupakan bonus Jadi jangan sampai nonton ini Malah ngincar hadiahnya Ngincar deonanya Ngincar samasenya Ngincar apapun itu Yang menjadi sponsor Atau hadiah pada malam hari ini Nah ini adalah bonusnya Biar menambah penyemangat aja Gitu ya Kalau gitu silahkan Ustaz Ahmad Bazar Dalam kajian kali ini Bisa dipetik lah Beberapa narasi Yang bisa dipertanyakan Ke teman-teman yang lagi nonton Ini berarti Deona 2 Deona 2 berarti Wastelkayu 1 Wastelkayu 1 Sama-sama C Empat berarti hadiahnya Dan empat-empatnya ini Tetap dapat dipaketkan Hadiah Buku yang lagi kita jadikan Kajian Ustaz Iya Dikir pagi petang juga ya Oh iya Dan masker ya Iya Dikir pagi petang Sama masker medis Sama C Sama C Saya mau tanya Siap-siap nih Pertanyaan pertama apa dulu nih Deona Deona betul Deona Siapa nama 2 orang sahabat Tadi muda yang 15-16 tahun Yang ikut perang badan Yang berhasil membunuh Abu Jahal Siapa nama sahabat Yang ada bilang namanya mirip Depannya Suku kata pertamanya Silahkan teman-teman Yuk refresh Admin Ini kayaknya banyak orang Langsung jawab nih Udah pernah nyimpen di notesnya nih Kayaknya nih Paham banget nih Coba yuk Belum ada Belum ada Ada dapet deona Natural deodoran Teman-teman tinggal semprot Insya Allah Bau hilang Iya nih Ini masih nyambung ya nih Masih live ya nih teman-teman Masih Oh ada Wajib Farhan Bener Ini spellingnya juga harus sama Apa enggak Huruf-hurufnya Segala macemnya Ini Coba ya kita lihat Farhan Muawit Dan Muad bin Amr Muad bin Amr bin siapa Oh Selengkap tuh Nama kakeknya berarti Iya Karena sahabat Amr bin Tik-Tik itu Wahyu 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 yang kemar Yang mau dapet madu dong Oh pernah Wahyu ya Afwan nih Kalau memang ternyata jarak kedekat Ya mungkin kita skip dulu Kasiannya gantian yang lain nih Kalau memang jarak kedekat Tapi kalau udah pernah menangnya lalu Ya boleh lah Kita cek dulu Admin gimana cek Wahyu Baru kemarin ya Wahyu bro bro Coba lagi besok bro Mana lagi nih Siapa nih Diki Andre Diki Muawif Salah Afrok Afrok Bukan Afrok Oh iya Muawif bin Afrok Bin jamu Bukan jamu Aduh 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 Nah itu tuh 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 Rosy Ini Asri Asri Muawif bin Afrok Yang atas Yang atas tadi tuh Tuh Mana sih Aduh Rosy Rosy apa tadi Baik banget nih jawab Rosy udah Oh udah ya udah jawab Pernah Benang Baru Sebentar ya Berarti Coba admin Nah ini Nah ini Asri Umu Adifah bukan Udah Asri berarti Asri Eka udah belum Asri Eka Muawif bin Afrok Bin Muad Bin Amr Bin Jamuh Iya betul Asri Muawif bin Afrok Dan Muad bin Amr Bin Jamuh Betul ya Asri ya Mabruk Barakallah Fik Mendapatkan Deona Ini natural Deodoran Fadol Cocok nih Asri berarti kan akhwat ya Ini kan karena gak ada uang-uangnya Asri apa Asri 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 Eka Selanjutnya Deona yang kedua Deona yang kedua Nama sahabat yang dicari oleh Nabi SAW Yang sangat dicintai Walaupun mungkin cari fisiknya kurang bagus Orang yang miskin Sampai Nabi SAW nyariin jodoh Sampai beliau Masya Allah Siapa nama sahabat itu tuh Ini Ayo Wah gampang nih Asri Eka lagi baik banget sih Pertanyaannya gampang-gampang Gampang Masya Allah Karena udah malam juga kali Asri Udah pada-pada mikir Makin lama kita kelar Bingung Mana ada jawab Masya Allah Deddy Rizki Indrianto Julai Bip Terus spellingnya ada Y apa I Kalau dari bahasa Arab Iya ya Berarti ya Nggak Ini Sama aja Sama aja Berarti Rizki Indrianto Indonesia kadang-kadang susah Nau in and to Ini spellingnya Rizki ya Betul Rizki Sepangat kita Mabruk Brother Rizki Mabruk Mendapatkan Rizki Indrianto Itu belum Belum pernah menang ya Belum pernah menang nih Beliau ini Julai Bip Julai Bip Yang ketiga Poster Kayu Poster Kayu Ini nih Bermanfaat Di taruh di kamar nih Atau di gantung Ini bisa yang Versi gedenya juga ya Berarti ya Yang di belakang ini bisa nih Uh ini jam Jam nih Masya Allah Yang ketiga Poster Kayu Siapa nama Asli Dari Abu Jahal Waduh panjang banget tuh Aduh Aduh Siapa nama Asli ya Nama asli Bukan Bukan panggilan Yang dipanggil Orang Quresh Abu Hakam Eh Bukan ya Abu Hakam Abu Hakam Bukan ya Abu Hakam kan itu Dipanggil Orang Quresh Masya Allah Masya Allah Dedy 1512 Amri bin Hisham Hah Udah pernah menang Udah pernah juga Dedy Masya Allah Dingetin lagi Mungkin kalau yang udah Pernah menang Dalam waktu dekat Jangan berarti besok Jadi gak nonton Kajiannya Takutnya Oh gue udah pernah Pernah-pernah gak Dimana menangin Bukan Ini bonusnya aja Minimal kan nama Antum Disebut Kali kan Kali Jadi siapa tuh Lauren Lauren Amr bin Hisham Amr bin Hisham Betul Betul Lauren Kami Jakarta JKT kali Iya kali mungkin ya Nih selamat nih bro Mendapatkan poster kayu Nah ini nih Bisa taruh di rumah Di pajang Berfaedah nih pajangannya Yang sama C Terakhir Sama C Ini tipe office nih Asik loh Kalau dideketin Coba Temajung Kok sama C Iya Ntar Nggak diperpanjang Kontra keset Beran nama Sadot Nih Jadi sama C Yang ini Nggak ada lagi yang patch Untuk tipe office Sekali aja beruntung Dapat yang ini Tadi kirimnya Itu kan Yang segitiganya Logonya nyaru Sama warnanya Masya Allah Tadi disebutkan Bahwa Seorang sahabat Yang Apa Sudah Yang kedua matanya Buta kan gitu ya Oh iya Minta uzur kepada Nabi SAW Supaya tidak Salat berjamaah Bersama beliau Kan gitu ya Mu'adzin Mu'adzin Iya Namanya kan Abdullah bin Aduh Terus soalnya yang mana Bukan Bukan itu Udah pada nebak nih Namanya Udah pada mau ngetik Namanya Ngebak kenapa Nggak semudah itu Namanya Abdullah bin Umi Maktoum Ibn Umi Maktoum Iya Wow Langsung jawab Bukan Bukan Tenang Bukan Kamu tertipu Orang lagi dijelasin Nama Ustadz Abdullah bin Umi Maktoum Atau Ibn Umi Maktoum Itu kan namanya Kan tadi disebutkan ada beberapa uzur tadi Betul ya Ada lima sampai enam Waduh Satu termasih saya cebut tadi Apa uzur tadi lima atau enam tuh Ke gocek Kamu ke gocek Kamu ke gocek Digocek kamu Satu amat Makanya buru-buru Pengen bat hadiah Sama asih lu pada Pengen bat hadiah Nah itu tuh apa tuh Habinya udah ini Baru kemarin ya Sya Allah Itu tuh Wajib Dea Martianing sih Oh bukan Itu Imam Syafi'i Itu cerdas Semangat Sungguh-sungguh Karena kurang jelas Bacanya saya coba Benteng Hewan buas Gelap Miletang buasnya dua kali Salah bukan tuh Coba bagaimana nih Umur Adevah udah ya Udah Udah start Dedy udah Iya Dia mencoba kali aja Dapat lah Masya Allah Nah dia coba Gimana start Panjang Ah ini Eh Jofanka Jofanka baby Bukan Gelap Binatang buas Tidak ada yang menonton Jauh dari masjid Sudah tua Eee Aduh Yang paling pentingnya mana Yang gak ngurut ya Bukan Bukan masalah ngurut Aduh Gelap Binatang buas Tidak ada yang menonton Jauh dari masjid Sudah tua Oh iya Aduh Yang paling pentingnya Yang anak sebutin tadi mana Padahal itu yang paling pentingnya Jofanka Ini bagus Masya Allah Tapi Ayo Ayo Agung Aulia Buta Gelap Binatang buas Tua Rumah Jauh Tidak ada penonton Betul Betul ya Betul ya Betul 1 2 3 4 5 6 Tadi kan sebutkan 5 sampai 6 5 sebenarnya cukup Tapi Tadi Sebenarnya betul Tapi Butanya yang paling penting Jofanka baby Tadi ya Butanya yang darir Desebutkan Seorang laki-laki yang Sudah Buta Datang kepada nabi Sallallahu Butanya yang paling penting Maksudnya Darir Betul Itu berarti Agung Aulia ya Mabruk ya Barapalafiq Ini mendapatkan Baju Sama Sih Nanti akan dikirim ya Ukurannya berapa Nanti kasih tau admin aja ya Ukurannya Mau keana nih ukurannya L Hujan Angin besar Lapar sekali Sakit Apa itu Ini yang mana sih Yang mana sih Subhanallah Tidak ada yang pantas Dipakai di tempat umum Ini jawab yang mana sih Zat Ana bingung Yang mana nih Subhanallah Gak tau Udah lewatin 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 Ini subhanallah Mungkin di copy paste Tapi untuk jawabannya lain kali Zat Kalau gitu teman-teman Insya Allah Kita ketemu lagi di Jumat Itu ada sesuatu yang berbeda Masya Allah Apa yang berbeda Apakah saya bagi-bagi handphone Kalian Insya Allah Saya doain aja Berarti mungkin Jumat Nanti pertemuan terakhir Insya Allah Pertemuan terakhir Antara Jumat atau Selasa Kalau bisa Jumat Langsung Jumat selesai Gak bisa berarti Selasa Mungkin Semakin malam Ustaz mau nutup Atau Mudah-mudahan Allah Berikan keikhlasan Bagi dari kita Mudah-mudahan Allah Jadikan dari kita Termasuk golongan Hamba-hamba Allah Yang selalu Mendapatkan taufik Hidayah Menitik siratul mustiqim Sampai Allah Wafatkan dari kita Nantinya dalam keadaan Husnul khatimah Sebagaimana Allah Kumpulkan kita Pada via online Live IG ini Mudah-mudahan juga Allah bisa kumpulkan kita Nanti di surga Firdaus Tanpa izab Dan tanpa azab Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Wah ini bocorannya Berarti insyaallah Nanti kita ketemu lagi Berarti di hari Jumat Materinya ini Pemuda banget Bidadari yang menanti Jomloan-jomloati Lu pada gak nonton Ya ikutin kajian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mudung-mustarung Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh